Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di EJ Gaming Channel Kita bakal bermain game MOBA Pokemon lagi Kali ini menggunakan Pokemon Gengar Ini Pokemon yang paling banyak kalian request Dia adalah tipe special attack, melee atau jarak dekat, dan speedster Tapi dia bukan jungler ya guys ya Menurut Bang Eja dia sangat tidak cocok jadi jungler Kenapa? Karena dia early-nya sangat cupu Level 5 gak ada dampak apa-apa Jadi jangan coba-coba pake dia jadi jungler Tapi kembali lagi kepada kalian semua ya Siapa tau kalian ada yang punya tactic tersendiri Membuat dia jadi jungler yang kuat Tapi disini Bang Eja bakal nunjukin build yang berdampak besar di late game Oke, bukan di early doang ya Jadi saran Bang Eja kalian menggunakan skill Slash Boom yang kanan Kenapa? Karena ini bakal sinergi dengan skill keduanya yang namanya Hex Oke, Slash Boom ini bakal ngeluarin bomb poison musuh Bagus banget buat defensive Yang kedua, naikin Hex Karena ini bakal sinergi dengan skill pertama Ketika musuh kena poison Kemudian kena Hex Cooldown Hexnya bakal kena Reset Artinya kalian bakal no cooldown Kayak nge-cheat guys Kemudian yang terakhir adalah Ultimate-nya Ultimate-nya ini sangat cepat cooldown-nya Jadi bisa kalian manfaatkan untuk Menggunakan skill Eh bukan skill ya Item yang ini guys Jadi Bang Eja pake Tyrio Kacamata Supaya SP attack-nya gede Tapi kalian bisa juga pake Shield Bell Energy Amplifier juga cocok Kemudian kalian bisa pake Focus Band juga Tapi karena gue pengen jadi Glass Cannon aja ya Gue bakal pake 3 kacamata ini Dan yang ini Kalo kita nyetak goal Baru ada efeknya Oke, jangan lupa nyetak goal 6 kali di early game Kita langsung nyobain aja temen-temen ya Menggunakan Gengar Sekarang gue udah rank Veteran guys ya Kita bakal cobain bareng-bareng Oke temen-temen ya Kita sudah masuk ke dalam game Gue ada feeling gak baik ini Temen-temen kita attacker semua Tim itu attacker semua ya Literally ya Kita gak ada defender Oh musuhnya 2 defender tapi Oke, ini mungkin kita bisa Epic comeback sih Temen kita tuh attacker semua ya Ada Gardevoa Yang kuat banget Attack-nya Relon Flame juga Venusaur Cinderace gue gak pernah cobain Ini bener-bener Luar biasa sih Tim kita Semuanya Cannon Glass Glass Cannon Cannon Glass ya Oke Gue bakal ambilin atas temen-temen ya Karena kita laningnya lemah banget Kita level 7 baru snowball Gue gak tau siapa jadi jungler Harusnya si burung ya Burung jungler sih Gue bakal Gardevoa Oke, nice lah Kita 2 attacker Kita gak bisa saling cover ya Oke, nice Kita sama-sama attacker boss Gak tau musuhnya jungler Musuh bakal ke atas Wah ke bawah Kita lihat dulu Pergerakannya Kita sama-sama lawannya Sama-sama tukang poking Si jungler kita ke atas Jangler kita ke atas Jangler kita ke apaan datangnya Ini gue pancing nih Jangler gue pancing tuh Jangler gue lama amat plotnya pak Jangler gue gak bisa ya Oke, dapet ini sih lumayan Nyetaku dong Nyetaku dong Bisa dong Kasih gue dong Gak dikasih gue Gak dikasih nyetaku Gak jadi Kabur Kita aman ya guys ya Santai-santai Kita Semuanya dulu Musuhnya Oh, ambil bawah ya Kami kita kebobolan Luka Rio Kami kita gak ada Luka Rio guys Karena jangler kita ke atas Yang bawah kalah Wajar sih Oke, gue ada Slash Boom sih Kenaikin skill Slash Boom ya guys Kita bakal kuat sih Defendingnya Cuman kita attacknya Gak kuat sih Oke, gue bakal Ngambil-ngambil sedikit disini ya Karena hutan Jungler kita udah mulai Pasif Gue ambil yang bagian sini ya Oke Oke, jungle-nya mulai ke jungle lagi ya Kita ngambil-ngambil yang disini bro Nah, bentar bro Gue defendnya ya Gue ngambil disitu bro Rebutin bro Oke, nice bro Dapet ya temen kita ya Gue pengen ngeta gold Tapi 30 Waduh, ada Eh, AFK boy AFK boy Woy, gerak dia boy Kita let go boy Ketari boy Matiin boy Bisa gak? Aduh, gak mati dia pak Waduh, sakit boss Ngeta satu boss Bagi satu boss Oke, thank you boss Oke Nice Ada Lucario lagi ribet nih Harus blink jauh nih Lucario kalo udah itu sakit guys Gue harus level 7 guys ya Baru bisa gue bunuh Lucario nih Nah, kita unggul di atas nih Mantep Atas kita unggul ya Iya, 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 iya Unggul nih Kenapa gue bilang unggul? Karena kita dapet B ya Dapet beadle ya Walaupun kita gak bisa nyetagul Level kita unggul dari musuh Itu sangat-sangat berpengaruh sih Sama pemain kita Nah, maksudnya itu gak berani maju Oke, si itu harus ke bawah sih Bawah udah release soalnya Itunya Mereka udah mulai pukul gather phone Eh, mukulnya Right now, right now Gue harus lakukan jujus sih Gue belum level 7 lagi Maju boss Maju boss, maju boss Sampain boss Disampain cuy Gila, GG Burungnya GG Burungnya GG guys Mana gue level 7 nih Wah, mati Nice Kita bisa nyetagul guys Oke Rotasi dari Bang EJ Dan burung puyuh Berhasil Nah, kita nyetagul sekali ya guys Kita harus nyetagul berkali-kali guys Gue ambil Nih, gue nyetagul lagi ntar Oke, gak usah ambil banyak-banyak temen ya Karena kalau ambil banyak-banyak Lama nyetagulnya Gue bunuhin dulu guys ya Beli 8-9 Kalian bisa liat ya Oke, dia gak bakal berani maju sih Dia maju mati nih Nah, kalau dia mundur ya gue nyetagul Gitu kan Itu jungler ya Jungler dia apa sih Sante kita sambil nge-leveling aja ya Kita jangan kasih dia maju guys Kita nyetagul nih Kita gentil rotasi nih Ceritanya gue ke bawah nih Gue nunggu sinteresnya maju guys Sabar, sabar, sabar Nah, sinteresnya maju tuh Oke, dia maju ke depan Gue nyetagul ya Dia bakal mundur ke belakang Kita bunuh Oke, kita nyetagul dua kali Atas ngunggul Oh, dia nyetagul juga Gak apa-apa, gak apa-apa Kita bunuh guys ya Habisnya Sinteres versus Genggar Kita liat ya guys Hai, bye-bye Sinteres versus Genggar Atas kita menang ya Menang aja Kita jangan nyetagul dua kali guys Kita nyetagul ketiga kali nih Huge lead Nice Mereka pasti fokus atas kan Kita ke bawah Nice Kita bunuh dulu guys Sabar, temen gue dateng ya Tapi musuhnya unit semua itu Bentar Kita bunuh ya Bukannya satu Oke Kalian bisa liat ya Cara makanya skill satu dulu Baru skill dua Nah, dengan skill satu Kalau musuhnya udah kena poison Kalian skill dua Skill duanya itu Culdanya bakal ilang guys Itu alasannya kenapa Genggar itu kuat banget Di late game Dia hampir gak ada cooldown Apalagi bunuh ginian Gampang banget Oh, kuat banget guys Oke Ingat Selama kalian ada peluang Untuk nyetagul Nyetagul guys Oke, atas kita dijebol Gak apa-apa Kita nyetagul di bawah aja Mati tuh Nyetagul dulu ya Gue gak nyakasih Gue bakal menang dengan Komusisi pemain Full attacker gini Gak apa-apa Santai aja Oke Kompa banget sih temen kita Gak apa-apa Kasih tagul Gak apa-apa Bull karyonya Hmm Selat dikit Gak apa Selat dikit Selat dikit Belkaryonya Lihatnya Sekali Dua kali Mati Tiga kali Oh, udah mati Oh, matinya sama guard the fall Kuat banget dia Kita Udah ada unite move lagi Cepet banget cooldownnya Kalian bisa lihat ya Oke Si ini Ngepush ya Dia nahannya Kita bunuh ini Eh, bunuh-bunuh dulu Ini emang kayak skill ya Boom Boss Upper card lupa Oh, cabut boss Cabut boss Dia pake ulti boss Cabut Ikutan dah gue Gak Gak Cantain Kita defend aja guys ya Yang punya Gue bantu dulu dia Sabar guys ya Ini mainnya ranket sih Musuhnya ngerti main semua Jagu-jago nih 20 detik Oke, kita bisa bunuh ini sih Oh, dia mau ngambil itu Bisa sih Rotom Gue sampein guys Lihat nih Lihat Cepetan siapa bunuh Rotom Nice, rata Rotomnya rata ya Gue bisa nyetak gue lagi nih Nambahin damage Lumayan guys Oh, Pikachu makanan kita sih Kalau bisa dapet ya Satu kali Aduh, gagal Ini paling bahaya nih guys Ini paling bahaya ya Intinya kalau skill 2 kita Sampai gak kena musuh Dia cooldownnya gak muter Ya, itu alasannya kenapa Dia bahaya banget Kalau kita terlalu agresif Gue melawan salansi tuh Mati pertama kali sih gue Tapi tenang lah Gue percaya temen gue bisa sih Jago-jago sebenernya Pas banget ya Wah, dapet musuhnya Kalah, kalah, kalah Di bawah kalah Gak apa Gue bisa jagain bawah Tenang lah Gue pancing, gue pancing Gue tau musuhnya pasti kesini guys Tenang ya Si, itu harusnya kesini guys Oh, nanya kayak ke tengah Oh, ya ke tengah cuy Jambus, jambus Gak apa Oke, gue dapet Gue dapet guys Gue dapet ya Inilah kekuatan dari Genggar Kita bisa Surunder langsung maksudnya Oke Permainan yang sangat baik Dari Bang AJ ya Kita Nge-clutch itu ya Itu alasannya kenapa Genggar kuat banget Cuman Kalau main racket ya gini ya Sekarang Genggar tuh Gue gak gitu Saranen sih Maka aja racket Walaupun gue lumayan sih Windrate gue Gue bikin konten ini aja Gue main ini berkali-kali guys Jadi skillnya itu Skill 2 nya seperti itu ya Gue gak bisa nunjukin OP-OP banget Karena musuhnya ngerti main semua Disini kalian bisa liat ya Gue Favorit gue Gue main Genggar Gue pake Genggar Victory terus nih liatnya Berkali-kali guys ya Jadi Gue gak bisa nunjukin gameplay yang OP banget Cuman Genggar tuh Cara mainnya seperti itu Dia bisa nge-clutch ya Dengan Apa yang Bang AJ lakukan terakhir Itu hoki banget sih Gue nge-clutch Abis itu kita pake skill 3 Skill 3 nya tuh ngilang sesaat guys Musuhnya gak bakal bisa ngeliat kita Kita bisa nyetak goal ke Gawang musuh Ingat Harus level 7 dulu Kalo gak level 7 gak bakal menang Itu gue Tadi agak-agak hoki sih Dan terakhir gue mati Gara-gara Skill 2 gue Gak kena musuh Itu bener-bener krusial banget Ingat ya Kalian skill 1 dulu Baru skill 2 Gue bakal nunjukin sekali lagi ya Buat temen-temen yang bingung ya Karena gue terlalu fokus ya Mainnya tadi ya Gue bakal ke Practice area Maaf nih Gue gak bisa nunjukin ke OP-ANnya ya Gue pernah sih main pake gengar Ngekill banyak ya Cuman kalo musuhnya ngerti main Agak susah Karena apa? Karena mereka bisa Invisible sesaat Itu udah susah banget Oke Jadi gue bakal nunjukin sedikit ya Ini Pokemon Harus ada skill Slush Boom ya guys ya Slush Boom dan Hex Ingat itu Ini yang bisa Bikin kalian nge-clutch Di late game Kalo yang satunya Kurang bisa menurut gue Kurang bisa nge-clutch gitu Karena mobilitasnya kurang Mana nih? Gue bakal tunjukin nih Storm Lux ya Liat nih ya Sekali Habis kita ngelurin skill 2 Kalian bakal Bisa attack Attacknya jadi boost Gitu ya Jadi kalian bisa liat nih Ngetit nih Gak ada cooldownnya guys Gak ada cooldownnya Cuman karena dia glass cannon Kita Lembek banget Jadi kita mainnya tuh harus aman Main aman Main aman Tadi gue mainnya kan main aman tuh Kita rotasinya jelas ya Ke bawah kita ngikutin Kita main game ini Harus objektif Intinya tujuannya itu Nge-golein Bukan nge-kill banyak Jadi pake genggar ini Bisa nge-kill banyak Bisa nge-golein juga Gitu ya Semoga kalian teribu Dengan gameplay kali ini Mohon maaf kalo Mungkin kurang menarik ya Karena kurang banyak killnya Biasanya kan kill-kill banyak ya Orang kan sukanya Roll yang killnya banyak gitu kan Tapi kalo genggarnya ya gini Gak ada cooldown coy Skill 2 nya Oke Jadi buat temen-temen yang nyari Build terbagus genggar Kalian bisa nyobain ini Kalo di rank-rank expert ke bawah Bakal gampang sih Kalo di veteran ke atas tuh Udah agak susah Untuk ngebully-bully musuh gitu ya Tapi gue have fun Semoga teribur Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya